bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to our classroom with english for the 11th grade and science and social class ok and this kade ya pada kade ini kita akan belajar tentang analytical exposition disini students are able to identify the social function of analytical exposition diharapkan nanti para siswa itu akan mampu untuk mengidentifikasi social function untuk analytical exposition kemudian students are able to identify the structure of analytical exposition mengidentifikasi structure struktur ya struktur daripada analytical exposition kemudian juga the language features nya diharapkan kalian akan bisa mengidentifikasinya lalu juga kade empatnya students are able to understand the analytical exposition jadi diharapkan kalian itu benar-benar mengerti mengerti apa analytical exposition itu ya dan juga students are able to write analytical exposition jadi nanti di akhir diharapkan kalian juga akan mampu menulis exposition text ya and this time you will learn pada saat ini kalian akan belajar tentang how to persuade an audience using sound arguments bagaimana cara mempengaruhi audience dengan menggunakan argument and how to write an analytical exposition jadi bagaimana cara menulis analytical exposition ok let's start now ok every text has a purpose an analytical exposition text also called also called a persuasive text is a form of easy or argumentative text designed to persuade the reader or listener that something is the case good bad necessary harmful beneficial etc jadi text ini jadi setiap text itu seperti yang pernah ibu terangkan ya waktu di kelas 10 bahwa setiap text itu mempunyai tujuan purpose nah analytical exposition ini adalah bisa disebut juga dengan persuasive text ya bisa juga disebut dengan persuasive text ya yang berupa essay atau juga argument ya kemudian jadi text ini tujuannya untuk apa yaitu untuk mempengaruhi para pendengar para pembaca ya bahwa hal itu adalah sebuah kasus yang sangat serius baik bagus baik buruk ya atau apa necessary ya keharusan ataupun harmful menyakitkan atau keuntungan dan lain sebagainya bisa apa saja yang pasti adalah untuk pursuit the reader ya oke dalam text ini ya dalam text ini ada beberapa part seperti halnya pada text naratif yang pernah ibu apa ajarkan ya disitu juga ada bagian-bagiannya kan nah disini juga dalam text analytical exposition disini juga ada beberapa bagiannya nah disini untuk analytical text mempunyai tiga bagian yang pertama yaitu tesis ya tesis biasanya ada di paragraf pertama dimana tesis ini indicates the topic ya bahwa mengindikasikan topic and ends with reasoning or proof of the statement dan diakhiri dengan apa alasan-alasan untuk membuktikan atau pembuktian dari statement tersebut ya pernyataan tersebut itu adalah tesis ya jadi tesis itu secara garis besar bahwa topik itu adalah suatu hal yang harus di adalah sebuah kasus ya nah kemudian arguments which list reason fact or statistic or provides examples jadi pada paragraf kedua dan tiga dan empat atau bisa berapa paragraf ya yaitu seterusnya adalah argument argument tidak hanya hanya satu argument tapi juga minimal ada dua argument yang harus kalian tampilkan argument itu berarti pendapat kalian ya pendapat kalian tapi di mana pendapat kalian itu harus dibarengi dengan alasan dan juga fakta dan juga statistik yang bisa menghadirkan beberapa example sehingga para pembaca dan para pendengar itu juga bisa apa bisa terpengaruhi ya bisa terpengaruhi bahwa hal itu memang penting gitu ya nah itu untuk arguments lalu untuk paragraf yang terakhir disitu adalah reiteration ya reiteration which restate the tesis statement or draws a conclusion based on the arguments ya jadi reiteration ini dimana kalian itu bisa merestate lagi ya mengatakan lagi yang ada di tesis ya yang ada di tesis misalnya tadi tesisnya fat is danger misalnya ya bahwa gemuk itu bahaya nah itu di itunya apa di topiknya di tesisnya maksudnya ya maka bisa di bisa di reiteration ya jadi bisa di restate lagi di bawahnya atau kalian juga bisa mengambil kesimpulan dari berbagai argumen-argumen yang kalian apa sampaikan tadi gitu ya bisa berupa conclusion ya oke sebagai contoh disini mari kita lihat read the following articles and observe the organization language elements and social function of the text disini ada text lalu kalian perhatikan banget ya karena ini akan sangat sulit sekali karena dituntut nanti kalian harus bisa membuat text tersebut ya oke disini ada textnya ya social function ya seperti yang tadi sudah dibahas disini social function nya adalah to pursue the reader to pursue the reader nya apa nah disini ada topiknya nah ini yang dimaksud dengan text organization dimana disini ada language elements nya ya listener that books are important for us sorry maksudnya to pursue the readers or listeners that books are important for us oke kita lihat disini why books are important for us kenapa buku itu sangat penting bagi kita ya ini bagian ini adalah title ya why books are important for us ya nah ini adalah judulnya judulnya kenapa buku sangat penting gitu ya bagi kita kemudian masuk ke tesis paragraf pertama ya disini a wise man once said learning without books means nothing in my opinion this statement is true why do I say that this for several reason nah disini adalah tesis ya dimana disitu menyatakan bahwa you are talking about ya menyatakan apa yang kalian bicarakan ya yang akan kalian angkat itu tentang apa nah disini adalah tentang learning without book meaning nothing ya lalu kemudian setelah menyatakan tesis kemudian kalian harus mendukungnya dengan why do I say that this for several reason nah disini baru setelah this for several reason baru kalian harus menampilkan alasan alasannya ya untuk apa untuk paragraf selanjutnya ya nah disini ada paragraf selanjutnya firstly ya argumen yang pertama books are crucial in developing the mind and help foster critical thinking for example after reading a book you might have ideas on how to improve them ya nah ini adalah bagian yang kedua dimana sih yang argumennya oh ya maaf ini tadi yang yang ini ya untuk teks ini most of the tenses are in present tenses ya coba kalian perhatikan disini semuanya hampir semuanya menggunakan simple present tenses atau juga menggunakan berbentuk kalimat pasif ya oke kembali lagi ke arguments coba disini mana sih arguments nya ya ini arguments books are crucial in developing the mind and help foster critical thinking ya for example after reading a book you might have ideas on how to improve them ya nah ini adalah argumen yang pertama state the topic sentence and elaborate with the supporting sentence ya jadi ada elaboratnya ada elaboratnya ada elaboratnya itu penjelasan tidak hanya cukup dengan satu argumen saja gitu ya nah tapi harus ada elaboratnya for example nah itu adalah kesininya itu adalah elaborat ya for example after reading a book you might have ideas on how to improve them nah itu sangat nyambung ya itu elaborate sekali dengan argumen yang disampaikan tadi nah ini yang yang di yang di warna kuning ini ini adalah topic sentence ya biasalah pada awal paragraf selalu ada topic sentence yang disimpan di awal paragraf ya nah baru yang ini supporting sentence ya yang bawahnya yang lainnya ini adalah supporting sentence supporting sentence ini masuknya ke elaborate ya oke kemudian untuk yang keduanya sama secondly books not only contain stories but also record fact and review histories nah itu adalah argumen yang kedua ya argumen yang kedua bisa juga disebut disebut topic sentence argumen yang kedua disini masuknya ke topic sentence ya lalu yang ininya adalah supporting sentence you can also learn about a certain period in history by discovering the popular books of that era for example you can learn about the french revolutionary era by reading alexander dumas a tale of two cities ya nah itu adalah elaboratnya yang disebut dengan supporting sentence oke kemudian lastly berarti argumen yang ketiga ya book do not only educate but also entertain ya seperti biasa ini tetap yang kuning ini adalah topik sentence dan sementara yang bawahnya ini supporting sentence atau yang sama dengan ini dimaksud dengan elaborate sentence ya jadi saling mendukung ya diantara topik dengan alasan ya dengan reason atau dengan fakta-fakta ya dan lain sebagainya dengan contoh-contohnya itu adalah harus nyambung oke lalu untuk yang terakhir based on the reason above nah ini adalah reiteration ya reiteration based on the reason above it is obvious that reading books is important for us it is wonder that books are to be our window to the world ya nah ini adalah reiteration atau kalau disini kira-kira apa sih ininya apakah berbentuk conclusion draw conclusion ataukah restate ataukah restate nah inilah yang disebut dengan draw conclusion ya ini bentuknya draw conclusion make your conclusion but your statement should support the statement ya jadi statementnya harus support ya phrase of conclusion jadi ini adalah bentuk dari penjelasan daripada conclusion oke kemudian di apa seperti yang tadi di awal tadi ya ini juga apa analytical juga bisa disebut dengan persuasive writing ya persuasive writing nah contohnya persuasive writing bukan contohnya maksudnya ada disini ya persuasive writing is a piece of writing in which the writer to try to convince the reader of the writer's opinion about a certain issue ya jadi persuasive writing disini adalah bagian dari tulisan dimana si writer ini try to convince ya berusaha untuk meyakinkan the reader of the writer's opinion jadi meyakinkan the reader tentang pendapat dari si penulis ya tentang sebuah kasus tertentu essentially the writer offers an opinion and the arguments that support it in this essay ya jadi sebenarnya the writer's offers disini offers itu menawarkan ya menawarkan sebuah opini kepada the reader opinion pendapat atau argument kepada the reader ya tapi harus harus bagus sekali ya mempengaruhinya harus dengan kata-kata yang bisa membuat si pendengar atau apa audiens itu percaya apa yang kita bicarakan makanya si argumen ini harus didukung dengan fakta fakta yang ada ya nah ini juga persuasive writing juga bisa disebut dengan creative writing or an argument kalau argument sudah pasti ya tadi arguments due to its nature ya sesuai dengan sifat aslinya persuasive writing is often used to used for advertisement in order to convince the customers to buy certain products nah disini ya untuk persuasive writing juga bisa digunakan untuk advertisement biasanya advertisement atau apa advertisement iklan ya dimana kan kita suka banyak sekali yang termakan iklan itu karena mereka itu bisa persuadinya ya dengan menggunakan kata-kata yang bisa mempengaruhi audience ya in order to convince untuk meyakinkan customers ya nah itu ya a good piece of persuasive writing nah bagaimana bagaimana sebuah persuasive writing yang bagus ya biasanya should always be supported with fact or data that support the writer's point nah berarti harus dengan fakta atau data data yang mendukung ya mendukung dari writer's point yang yang writer sebutkan ya seperti misalnya fakta-faktanya bisa dengan kalau banyak sekali iklan ya banyak sekali iklan disitu bagaimana dengan dengan bagaimana dengan menyebutkan faktanya kalian bisa dengan demonstrasi atau dengan menampilkan apa testimoni ya banyak sekali kan iklan yang seperti itu nah itu yang disebut dengan persuasive writing ya oke read the following transcript of speeches delivered by counselors harper and stewards nah ini ada contoh contoh perdebatan ya contoh perdebatan antara dua anggota dewan ya disini perdebatannya tentang apa sih nah ini untuk meyakinkan para audience ya yang pertama disini ada counselor harper apa sih yang di apa yang dia apa yang dia ungkapkan coba disini ada ladies and gentlemen I am here tonight to propose the construction of the new town hall it will be located in E Spring Street and will replace the existing building in W Broad Street the old building is now old cramped and inconvenient to work in it is not conducive as a workplace environment it has previously been suggested that the project would be a waste of public money however the new town hall building will be a good investment of public funds the construction will provide employment for many people and the new building will provide public facilities such as the town library and an art gallery and conclusion the project will be valuable and highly beneficial for the public thank you nah ini pendapatnya pendapatnya apa dia mengajukan ya mengajukan ke pemerintah untuk pembuatan town hall balai kota ya dia mengajukan untuk pembangunan balai kota nah yang akan dibangun di jalan spring street ya gitu lalu kenapa dia berpendapat bahwa harus dibangun balai kota mari kita lihat pendapatnya apa kita lihat yang apa ini paragraf kedua the old building jadi whole town yang dulunya the old building is now old sekarang itu katanya sudah old sudah tua cramped sempit and inconvenience jadi tidak layak juga untuk untuk bekerja it's not conducive tidak conducive sebagai tempat untuk bekerja jadi untuk lingkungan kerja itu tidak convenient itu argumennya kemudian it has previously been suggested that the project would be a waste jadi tahun lalu katanya ini sudah diajukan juga tapi ditolak karena a waste of public money menghambur hamburkan uang publik lalu disini disanggah lagi disanggah lagi untuk public funds untuk dana publik the construction will provide employment jadi akan menyediakan employment for many people and the new building will provide public facilities akan mengadakan akan ada juga public facilities fasilitas umum seperti town library seperti perpustakaan dan juga art gallery nah itu adalah argumen-argumen dari dewan ini yang ingin membangun balai kota in conclusion the project will be valuable and highly beneficial for the public jadi katanya proyek ini nanti akan sangat valuable dan keuntungan yang tinggi untuk public untuk umum gitu lalu bagaimana dengan pendapat pendapat dewan yang kedua apakah dia setuju atau tidak ladies and gentlemen i would like to propose a position to a construction project disini dia ini ingin mengajukan ketidak setujuannya dengan pembangunan tersebut kenapa alasannya first of all the construction will be a waste of public funds seperti yang tadi disebutkan katanya masih berarti ini menjadi masalah waste of public fund it will be better to use the funds for school services and education jadi akan lebih baik si dana ini lebih baik digunakan untuk biaya sosial pelayanan sosial ataupun pendidikan katanya for the past few years it has been planned that the site at E spring street will be used for a public park jadi tahun lalu itu sudah disetting sudah direncanakan bahwa di jalan itu di jalan spring street di jalan E spring itu akan dibangun a public park taman umum in this site were to be used for the new building it would not correspond to its surroundings jadi kalau dibangun balai kota disana itu tidak akan correspond tidak akan correspond to its surroundings jadi tidak akan sesuai dengan lingkungan seperti itu jadi kan disini ada public park tapi dibangun town hall balai kota kan tidak korespon menurut dia in relation to employment tadi kan si anggota DPR yang pertama itu berpendapat bahwa akan membuat employment lapangan pekerjaan tapi disini in relation to employment menurut pendapat anggota ini the project would only high workers jadi hanya untuk pekerja buruhan saja gitu ya dan itu pun for a year or two ya itu katanya jadi employment juga hanya untuk orang-orang tertentu saja ya padalam untuk pembangunan saja dan itu pun hanya setahun dan dua tahun saja afterwards setelah pembangunan itu they would need to find job elsewhere jadi setelah pembangunan itu selesai otomatis mereka juga harus mencari lagi pekerjaan yang lain jadi tidak permanen pekerjaannya jadi kata dewan ini ini tidak relevan in short in my opinion considering the current economy the project will be a gross extravagance in the expenditure of public funds nah dalam keadaan menurutnya dalam keadaan ekonomi yang seperti ini project ini akan menghambur hamburkan banyak sekali uang yang tidak akan ada artinya bagi public funds itu menurut concealer ini ya lalu bagaimana ini contoh ya contoh argumen tadi ya contoh argumen yang tadi kemudian apalagi sih teks analytical exposition itu nah seperti yang tadi dibilang juga bahwa analytical exposition bisa juga disebut dengan argument text ya what is argument apa itu argument disagreement a noise quarrel disagreement ini tadi ya ini yang disagreement nih disagreement dengan yang tadi ya nah a noise quarrel meskipun tidak 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 berdebat secara sengit gitu ya tapi ini adalah sebuah perdebatan antara dewan yang satu dengan dewan yang dua ya nah kemudian a reason given to support or dis prove something ya alasan alasan yang diberikan untuk support atau untuk membuktikan sesuatu itu argumen ya atau juga the use of the reason to decide something or persuade someone jadi juga menggunakan alasan alasan untuk memutuskan sesuatu ya kalau kita kalau kita berdiskusi ya kita misalnya mau melakukan suatu hal kita pasti diskusi dan ada beberapa diskusi misalnya ada yang setuju dan ada yang tidak untuk yang setuju otomatis harus mengungkap mengemukakan alasannya ya alasannya reasonnya apa kemudian juga yang yang setuju yang tidak setuju juga harus merompokkan alasannya dan mereka juga persuade someone harus mempengaruhi orang lain supaya setuju atau tidak setuju oke oke kemudian the second and the third definition are line definition of an argument in the academic context nah yang kedua dan ini yang ketiga ini dalam bentuk academic context ya harus yang berakademik oke kemudian topic and supporting sentence nah disini maksud tadi kan sudah dijelaskan antara topic and supporting sentence ya kalian sudah baca itu nah ini contoh ada dua contoh paragraf ya coba menulis karyanya paragraf satu books are very important to the development of a child because they not only help children at school a school is an institution designed for the teaching of students under the direction of teachers most countries have systems of formal education which is commonly compulsory and ab schools first is a national awards program for all australian schools coba kalian sudah mempelajarinya untuk paragraf yang tadi coba perhatikan disini ada pertanyaan yang harus kalian perhatikan what is the topic of paragraph above topiknya yang mana sih seperti yang biasa books are very important to development of a child because they not only help children at school ya itu adalah topiknya ya topiknya kemudian yang kedua pertanyaannya what can you find the topic why can't you find the topic apakah topik ini sudah betul topik ini topik ini bukan sebuah topik yang seharusnya ada di analytical oke kenapa karena disini books are very important to the development of a child because they not only help children at school udah beres harusnya itu ya itu sudah beres gitu ya jadi karena disini ada penjelasannya becausenya ini adalah bukan berbentuk topik untuk analytical exposition lalu why are the mistakes in the what are the mistakes in the paragraph ini paragraph tidak benar untuk sebuah analytical kalian tahu kenapa what are the mistakes in the paragraph coba saya ingin bertanya ke kalian apakah disini ada argument tidak ya ada argument tidak tidak ya tidak ada argument karena disini books are very important to the development of a child because nah kalau ini akibatnya ya sebab akibat ada because jadi bukan sebuah argument tapi sebuah pernyataan yang apa bahwa jadi satu kalimat ini udah kasusnya udah beres gitu maksudnya gitu tidak yang tidak harus mengungkapkan argumen gitu ya udah beres karena buku sangat menolong gitu ya para children di sekolah udah beres lalu bagaimana dengan memistake the paragraph disini juga a school is an institution nah disini kan tadi temanya mau books ya tapi kenapa disini yang dibahas jadi school is an institution designed for the teaching of students under the direction of teachers ya kemudian jika disini akhirnya tidak nyambung juga ya jadi tidak supporting the topic gitu ya tidak supporting the topic lalu kesininya juga most countries have system of formal education which is commonly compulsory disini di akhirnya justru malah membahas tentang sebuah atau salah satu program sekolah di Australia gitu ya nah ini bukan paragraf yang benar untuk sebuah analytical jadi ini tidak nyambung dari awal sampai akhir itu sama sekali tidak nyambung ya lalu bagaimana dengan paragraf yang kedua read road sorry road are the most popular means of transportation ya jadi road adalah sebuah alat yang sangat populer untuk transportasinya lah kalau tidak ada jalan emang mau apa gitu ya maksudnya bisa sih ada pesawat ya pesawat berarti di atas tidak menggunakan jalanan tapi yang paling umum dan yang paling populer adalah jalanan ini ya people go to work to school to public places etc mereka bekerja ke sekolah dan paling pasti menggunakan jalanan ya by private or public transportation via roads mereka menggunakan public transportation dengan melalui jalan tersebut efficient roads will improve mobility ya the more modern the roads are the more easily people can travel as a result people will save time on road travel ya disini meskipun argumennya hanya satu atau dua saja dan pendek kita perhatikan what is the topic of the paragraph above ini topiknya road are the most popular means of transportation katanya ini pernyataannya tesisnya bahwa jalan adalah alat alat yang terpopuler untuk transportation nah disini akan sangat membutuhkan kenapa disebut populer akan sangat membutuhkan argumen lain atau reason lain kenapa menjadi populer gitu jadi topiknya yang mana yang ini road are the most popular means of transportation oke nah pertanyaan yang keduanya why it is called paragraph kenapa ini disebut paragraph karena terdiri dari beberapa kalimat dan saling mendukung dari kalimat satu dengan kalimat yang lainnya kemudian yang ketiga what are the requirements of a paragraph oke nah disini what are the requirements jadi bagaimana sih ini kan untuk bagaimana cara penulisan analytical tadi ya analytical berarti dari paragraph per paragraph nah kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah paragraph yang benar apa saja sih yang harus ada di paragraph tersebut nah oke supaya paragraphnya baik tidak seperti yang di atas paragraph satu ini untuk membuat analyticalnya mari kita pelajari lagi yang selanjutnya yang pertama paragraph adalah a group of sentence or single sentence that forms a unite makes up a paragraph jadi sentennya terdiri dari apa terdiri dari kalimat-kalimat atau single center yang membentuk yang tergabung jadi menjadi sebuah paragraph it doesn't matter whether it is long or short jadi tidak peduli itu mau panjang ataupun pendek yang pasti itu merupakan satuan dari kalimat-kalimat yang disebut paragraph itu oke what makes a good paragraph jadi apa sih yang membuat sebuah paragraph itu jadi bagus yang pertama a paragraph has a group of sentence that support one main idea one main idea this idea which is often expressed in the topic of the paragraph determines what happens in the rest of the paragraph nah seperti yang ibu bilang tadi jadi paragraf ini yang bagus sebuah paragraf yang bagus ini harus support one main idea jadi harus support main idea sementara untuk paragraf yang tadi main ideanya yang buku itu tadi main ideanya itu tidak disupport dengan kalimat-kalimat yang lainnya di bawahnya jadi kalimat di bawahnya itu tidak men-support tentang bukunya malah jadi tentang sekolah itu tidak bagus oke kemudian apa lagi all of the supporting sentences one paragraph should correspond to one main idea jadi harus nyambung juga selain mendukung tapi harus nyambung juga harus nyambung dengan main ideanya oke tadi sama sekali ya tidak mendukung ya juga tidak nyambung dari buku ke sekolah dan ke sebuah sekolah yang ada di Australia itu sangat tidak nyambung sekali ya kemudian the sentence should be coherent or follow a logical arrangement ya jadi sangat harus sangat saling mempengaruhi dan diikuti oleh logical arrangement harus berhubungan ya harus berhubungan jadi harus harus berhubungan dengan logical arrangement jadi harus bisa keterima dengan logic gitu ya untuk audience ya kemudian every idea in the paragraph should be elaborated clearly and supported by proof and details the proof and supporting details explain the paragraph main idea jadi paragraph juga harus elaborated clearly harus dengan sangat jelas ini elaborated berhubungan berkolaborasi ber apa itu ya penjelasan yang lainnya dengan penjelasan yang lainnya dengan clearly yang supported yang didukung oleh pembuktian secara details and proof and supporting details explain the paragraphs main idea jadi harus proof supporting juga harus dibuktikan dan juga mendukung dari paragraf tersebut bahwa hal paragraf tersebut yang kita sampaikan itu fakta dan nyata dan benar oke example contohnya smoking harm nearly every organ in the body including the heart and blood vessels nah yang merah ini seperti tadi apa namanya topic sentence nah topic sentence ini bahwa smoking itu akan menyakiti every organ organ-organ organ-organ yang ada di dalam tubuh kita yaitu diantaranya heart and blood vessels dan pembuluh darah ini topic sentence lalu topic sentence ini didukung dengan kenapa ini sangat berbahaya akan menyakiti the chemical in tobacco smoke can damage the function of your heart karena chemical tobacco kandungan dari chemical tobacco ini dapat merusak fungsi dari hati and the plug to build up the arteries which harden and narrow over time jadi akan mempersempit akan mempersempit arteries dan juga pembuluh darah and may lead to coronary heart diseases which can lead to heart attack and even death dan bahkan kematian bisa menyebabkan kematian nah ini sangat ber kolaborasi dan sangat supporting sekali supporting sentence dengan topic oke lalu untuk selanjutnya when you want to prove your tesis statement in an analytical exposition text you can use this expression ada kalau mau nulis di statement tadi bisa menggunakan ini expressionnya seperti tadi pernah ada contohnya why do I say that kemudian this is so for several reasons kemudian juga this is true based on the fact below kemudian juga let me tell you the reason why kemudian juga I say that for several reasons kemudian you can develop an analytical exposition text by enumeration numberal phrase used selain ekspresi ini kalian juga bisa menggunakan seperti yang tadi untuk argumennya first second third fourth tadi ya jadi first untuk argumen pertama first kemudian argumen yang kedua second argumen yang ketiga third dan lain sebagainya atau juga firstly secondly thirdly finally ya atau misalnya in the first place first of all second additionally bisa atau juga bisa dengan furthermore moreover finally last of all last but not least itu juga bisa digunakan ya atau dengan cara lain to develop analytical exposition text is to list reasons ya untuk mengembangkan analytical exposition text juga ada reasonnya ya phrase use yang digunakannya adalah one reason is that atau misalnya another is that nah ini reason ya untuk menyatakan reasonnya another is that atau juga still another reason is that ya nah ini untuk ekspresi daripada mengungkapkan untuk reason ya in making reiteration in analytical exposition text you can restate the tesis statement or draws a conclusion jadi untuk reiteration ya kalian bisa restate tesis tadi ya seperti yang ibu bilang bisa juga dengan mengungkapkan draws a conclusion atau kalian bisa membuat konklusi sendiri ya bisa membuat konklusi sendiri contoh disini restating the statement the thesis statement ya nah ini ada kerangka cara membuat tesis kerangka sebuah analytical ya yang pertama working long hours nah ini tesisnya working long hours at the computer can cause I strain why do I say that nah ini tadi ekspresi ada ya untuk meyakinkan ya kemudian first nah argumen yang pertama silahkan tulis kenapa membuat I strain gitu yang keduanya apa argumennya kalian juga bisa menyajikan fakta-fakta misalnya yang tentang medis dari dokter apa dari dokter apa itu sangat bisa sekali third dan lain sebagainya nah ini so nah ini adalah reiteration so working long hours at a computer can strain your eyes nah ini adalah apa dengan restate ya restate dari tesis disini sama ya jadi restate menyatakan kembali dari tesisnya kemudian in drawing conclusion you will need this expression tapi kalau kalian ingin men drawing conclusion kalau ingin kalian membuat konklusi sendiri disini ada ekspresinya kalian bisa menggunakan from the fact above it is clear that atau misalnya based on the reason list above it is obvious obvious that atau misalnya from the fact above we conclude that atau based on the list above we can conclude that atau thus from the reason above we can conclude that itu adalah ekspresi untuk bagaimana cara membuat konklusi coba contoh disini stem collecting is an excellent hobby for many reasons one reason is that yang tadi ya yang tadi one reason is that ini reasonnya every young and old can participate another reason is nah ini yang kedua stem collecting stem collecting can promote international friendship still another reason is that time passion and interest are the only requirement for this fascinating and educational hobby based on the reason list above nah ini yang mana coba yang digunakan ya based the reason list above ya it is obvious that stem collecting is an interesting hobby nah ini adalah contoh untuk drawing conclusion membuat conclusion sementara yang di atas ini tadi adalah contoh restate restate the thesis do you understand about that hope you can understand that ok i think that's all for our learning today and i hope you can understand what i delivered to you or i explain to you and as usual i will give you a test in google form ok and we'll see you later and thanks for your attention hope you can learn seriously for this for this what is it analytical exposition ya karena akan sulit sekali untuk menulis sebuah analytical exposition jadi saya harap kalian benar-benar memperhatikannya dengan serius ya dan pelajari dengan serius kalau tidak ada yang mengerti kalian boleh bertanya kepada ibu lewat WA ataupun google form ataupun apa itu pokoknya kalian bisa bertanya kepada ibu ok ok thanks for your attention we'll see you next wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh